Di Jawa Timur, calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga Putih Guntur Soekarno sama-sama menggunakan media kuliner dalam kampanye mereka. Nah, jika Emil Dardak mencoba melayani pembeli lontong balap di Surabaya, Putih unjuk kebolehan dengan memasak nasi jagung di Tuban. Pusat jajanan lontong balap di Jalan Raya Kerangan, Surabaya lain dari biasanya. Seorang pedagang lontong balap melayani pembeli, namun ia bukan pedagang lontong balap biasa, melainkan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor 1, Emil Elis Tianto Dardak. Jawa grup yang berpasangan dengan Kofifa Indar, para wansa ini terlihat gesit melayani pembeli. Selain melayani pembeli, mantan Bupati Tenggalek itu juga berdialog dan merekam kegiatannya bersama pedagang asli dengan kamera. Kita sebenarnya menjadikan ini sebuah momen yang sangat bermanfaat untuk semua yang mengikuti. Artinya bisa mengenalkan kepada para pemilih-pemilih juga, genial juga, bahwa ini loh perjalanan kita, kita ketemu dengan Mas Mandra, dengan bagaimana dia dengan sangat tekun menjalankan usaha waris dan keluarganya, tapi punya kemungkinan untuk maju. Tampil menjadi pedagang dadakan juga dilakukan pesaing Emil Putih Guntur Soekarno. Jalan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, yang berpasangan dengan Syekh Selang Yusuf itu memasak nasi jagung saat berkunjung ke desa Tegal Agung, Tuban. Jujung Bung Karno itu meramu makanan khas Tuban dengan ikan lele dan belut goreng rica-rica. Nasi jagung memang katanya, padanannya adalah dengan nasi jagung. Enak, dan mudah-mudahan ini sesuai juga dengan program kami ke depan, yang pertama itu tentang ekonomi kreatif ya, jadi kuliner di Jawa Timur itu harus diangkat menjadi ikon-ikon di setiap kabupaten. Mencicipi kuliner khas daerah bersama warga menjadi strategi kampanye para kandidat wakil Gubernur Jawa Timur untuk meraih simpati sekaligus untuk mendulang suara di Pilka Desrentak tahun 2018 ini. Terima kasih telah menonton!